Intro Halo Timbuners, wabah virus corona membuat banyak orang menjadi lebih berhadati dan mencegah penurunan virus dari berbagai aktivitas termasuk dalam berjabat tangan. Dikutip dari kompas.com, meski demikian masih banyak orang yang sulit berjabat tangan. Alasannya berbagai macam, bisa karena tak enak hati hingga belum terbiasa. Oleh karena itu, tips berikut bisa kamu coba agar terhindar dari virus corona. Pendiri studio kebugaran Sitiro Helanep menawarkan opsi elbow bump atau sentuhan siku sebagai alternatif jabat tangan. Selain siku, goyang wuhan atau wuhan shake juga bisa kamu coba. Caranya adalah menyentuhkan antar kaki dengan lawan bicara yang hendak akan kamu sapa. Sementara itu, Kepala Organisasi Kesehatan Dunia Tedros Adhanom Ghebreyesus merekomendasikan alternatif jabat tangan dengan meletakkan satu tangan di dada atau seperti ini. Namun seperti neb, Jenderal Bedah AS Sirum Adam lebih menyukai elbow bump. Jika tak mau ada kontak fisik, kamu bisa dengan sopan mengatakan demi kesehatan bersama, sebaiknya kita tidak bisa bertangan dulu. Menurut pendiri Beoman Etiket, yang berbasis di New York City, cara itu justru menunjukkan perhatian terhadap kesehatan dan kebugaran orang lain. Tindarilah kata-kata seperti saya tidak ingin menyebarkan kuman, karena kalimat-kalimat seperti ini itu akan menyiratkan kita sakit. Jangan pula mengucapkan kalimat yang mengesankan lawan bicaramu sedang sakit. Alternatif lain, kamu bisa berhenti, menunduk, dan mengangguk pada lawan bicara dengan mengenggam tangan di belakang. Pilihan lainnya, yaitu dengan melipat tangan di depan diri sendiri dan menyapa. Tos di udara juga bisa menjadi pilihan agar terhindar dari corona. Bagaimana menurutmu Tribuners? Jangan lupa komen di bawah ya! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!